Wih, muncul lah kamu na Sudah gudah-gudah ya teman bro Oke, belum mati ini mabro ya Enak juga ya, termeteo ngepas sekali mabro Udah ngecapture Udah ngecapture Udah ngecapture Udah ngecapture Udah ngecapture jadi kita tahan, ini buat tahan enak banget nih mabro ya jauh banget mabro ya weh gak mati mabro oke, tetep santuin pabang yang terjadi ya kan santai aja mabro weh muncul lah kamu na udah mabro, udah gudable aja ya mabro ya oke, belum mati nih mabro ya, enak juga ya gua kill sih ini attachmentnya dari eimer mabro ya weh, termat ya, asem mabro kita tahan lagi aja buat tahan enak mabro ya gak bisa buat perang-perang matilah kamu na please iya mati please yes, kena ya, termatnya ngepas sekali mabro target down gua ngedok banget ya, enak banget ini mabro ya ngedok is the best man ya, tapi Uca bukan seorang pengendok lagi ya tapi gak apa-apa lah ya ini buat jauh enak banget sih oke mabro dapet satu oke, mantap aja mabro ya let's go aja mabro yuk btw attachment atau gun smi nanti uca kasih di akhir video ya mabro ya oke, kalian tungguin aja ya oke mabro dapet satu aja ya oke, ada yang ada yang fakulti aja ini jay ini jay ini jauh enak banget dah enak banget dah mabro bas aja mabro bas aja oke mabro, wah ada shotgun mabro ya air air guest air 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 tipe air dulu oke 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 dapet 2 saja mabro ayo teman teman mabro ya comeback is real mabro ya oke tapi gapapa lah ya ini mantep banget nih mabro ya keren banget sih mabro kita coba kali ya di training mode dulu mabro ya let's go oke mantap yuk menang mantap mabro ya let's go dah oke mabro ya 5000 poin saja score ya hampir 40 sih tadi mabro belum 40 sih ya tapi gapapa lah ya mabro ya oke oca mau bandingin nih mabro ya dengan attachmentnya oca yang biasanya mabro ya bisonnya aimer sama bisonnya oca yang biasa mabro ini oca bandingin di training mode oke ini aja bandingin dulu aja mabro ini attachment oca yang tidak sengit oca kayak gini nih mabro ya kalau kalian mau lihat aja gapapa lah ya sekarang ya oke gak di akhir video kok ya ini masih pertengahan lah mabro ya udah menjelang air sih ya oke install attachment oca kalau aimer nih mabro ya dia perbedaan ya mabro ya barrelnya dia pakai extended light barrel ya terus red dot side nya pakai klasik red dot side dan oca itu pakainya round side alias gak pakai optik ya mabro ya dia ganti no stock nya dia gak pakai no stock mungkin sudah tahu ya kalau bison itu mobility nya sudah lumayan besar gitu lho mabro oke jadi kita langsung aja mabro ya ke training mode nya oke oke mabro ya oca coba dulu pakai attachment atau gadsmith oca yang pertama ya ini ya oke ini gadsmith dari oca ya mabro oca pakai ini sebelumnya oke di video konten konten sebelumnya aja pakai ini ya mabro ya let's go mantap mabro ya oke 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 mabro mantap ya oke itu baik kalau pakai red dot side ya kita bandingin mabro ya ini attachment atau gadsmith aimer lah ya oke let's go mabro oke oke ini tetap-tetap lurus sih mabro ya dia juga granul eh apa gridnya dia gak pakai granulat gridnya oke kalau gak salah gak pakai grid juga ya nggak oca atau udah lupa mabro ya oke entap ya mabro ya wow bokeh banget sih mabro oke oke masih oke sih mabro ya menurut oca terus pakai red dot side juga lebih gampang sih ngeimnya mabro ini daripada iron side ya oke mungkin perbedaannya sih soal movement kalau oca bisa lebih diincah mabro ya kalau oca pakai no stock mabro tapi kalau attachment atau gadsmith yang aimer itu oca oke oke juga sih hmm let's go mabro wadaw entap ya mabro ya menurut kalian aja ya bagus ya gimana ya mabro ya kalian yang tentukan saja mabro ya oke kalau menurut oca sih ya dua-duanya sama-sama bagus tergantung kalian aja kalian tuh supaya pakai red dot side atau iron side gitu aja mabro ya oke let's go mabro kita balik lagi ke attachment atau gunsmith ya ini oca mau lihat lagi oke yuk mabro kita balik ke loadout lagi ya mabro ya ntar oca lupa nih dia pakai gripnya oh iya nggak pakai mabro ya si aimer ini tidak pakai grip ya kalau oca pakai granulate grip ya mabro ya dan digantinya ke ammunition large kaliber ammo A ini mabro body part damage multiplayer ya mabro ya oke berarti lebih mantap ya mabro ya soalnya si amunisi ini jarang ada di senjata lain menurut oca nggak ada apalagi ya senjata apalagi ya selain bizon yang ngeluarin kaliber ammo ini mabro ya oke ini body part damage multiplier wah ini bagus banget sih mabro ya berarti gitu aja bedanya sih mabro ya ini tergantung kalian aja oca sih enak masih enak banget ya si aimer bikin attachmentnya ini enak banget ya mabro tapi oca lebih suka air rohan sih mabro kayaknya ya sepertinya sih seperti itu ya tapi oca bingung gitu ya oke sama-sama enak nih mendingan mana nih menurut kalian mabro ya oke yaudah mabro ya kasih oca saran aja kalian langsung komen aja di kolom komentar ya mabro langsung share ke temen kalian ya mabro ya oke agar kalian dan temen-temen kalian tuh ikutan gitu ya menentukan yang mana yang paling enak gitu ya pakai ranset atau red dot sen ya kalian tim mana nih ya tim pakai red dot atau tidak pakai sama sekali ya oke yaudah mabro ya makasih udah menonton ya mabro jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa subscribe juga gue ke mabro ya yep see you mabro sampai jumpa di video-video selanjutnya ya mabro ya oke dadah yudah dadah semuanya see you next Asedang da changed ya 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 nou ya 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 Terima kasih.